Sementara saudara, polisi kini tengah melengkapi berkas perkara tiga tersangka atas kasus pengeroyokan tenaga kesehatan yang dipicu perebutan tabung oksigen pada Juli lalu. Berkas perkara yang sudah lengkap nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk segera dipersidangkan. Kasus pengeroyokan terhadap tenaga kesehatan di Lampung kini kasusnya memasuki tahap baru. Polisi melalui tim penyidik Polresta Bandar Lampung tengah melengkapi berkas perkara tahap satu atas kasus tersebut untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Hal ini diungkap oleh kasus reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Reski Maulana. Dirinya juga menyebut bahwa terkait penangguhan penahanan yang diminta oleh pihak keluarga terhadap ketiga tersangka sudah dikabulkan pihak kepolisian. Namun kelanjutan proses hukum tetap berjalan. Artinya sudah sempat kita kirim ke Kejaksaannya? Sudah kita kirim, saat ini sudah diteliti, kemudian ada yang harus dilengkapi. Sesuai dengan kemarin pengajuan untuk melakukan penangguannya, pemintaan dari keluarga tersangka, berikut tersangka yang dijaminkan oleh keluarganya, sudah kita lakukan penangguan. Sebelumnya kasus pengeroyokan terhadap salah seorang tenaga kesehatan atas nama Randy Kurniawan ini terjadi pada Juli lalu. Di mana ketiga tersangka atas nama Awang Helmi, Novan dan Didit datang ke puskesmas Kedaton Benar Lampung untuk meminta ketersediaan tabung oksigen yang akan digunakan untuk kebutuhan sang ayah yang sedang kritis. Berawal dari situlah keributan terjadi hingga berujung penganiayaan terhadap tenaga kesehatan Randy Kurniawan. From Mafia Idam, Kompas TV, Lampung Terima kasih telah menonton!